Selamat datang, Pak Polda, Jawa Tengah, Irjenpol, Chondro Kirono meminta masyarakat tidak mengaitkan aksi teror kendaraan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan politik. Chondro berjanji akan segera mengungkap kasus itu. Chondro menjelaskan, sejak awal Januari lalu sudah ada rangkaian aksi teror pembakaran kendaraan yang terjadi di kota dan kabupaten Sumarang dan kabupaten Kendal. Kapolda menegaskan aksi kejahatan itu tidak dilatar belakangi balas dendam atau faktor ekonomi. Menurut Chondro, aksi pembakaran kendaraan hanya dilakukan orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan membuat warga resah. Untuk itu, ia meminta warga menggalakan Sis Kamling bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa di masing-masing desa. Di su politik ya, sebentar lagi kan ada pemilu ya, April 2019 ini, tahun 17 April akan pemilu. Oleh karenanya, masyarakat kita harapkan untuk tenang, untuk tidak khawatir, untuk tidak usah lah berandai-andai ini mengaitkan dengan adanya kontestasi politik. Tidak usah itu, tapi kita bergerak, bekerja, mengawali dari pola TKP. Kita akan profesional.